Halo, selamat datang di Bernat Simongora Tutori, menyajikan berbagai macam video materi di sini. Selamat menikmati. Hukum Perjanjian, topik ke-14 dari 50 topik. Sepakat dan cakep membuat perjanjian, bagian ketiga. Contoh 3, Pasal 1468 KUH Perdata menyatakan bahwa para hakim, jaksa, panitra, advokat, pengacara, jurusita, dan notaris tidak boleh atas dasar penyerahan menjadi pemilik hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan negeri yang dalam wilayahnya mereka melakukan pekerjaan, atas ancaman kebatalan serta penggantian biaya, kerugian dan bunga. Contoh di atas menyiratkan bahwa seorang hakim tidak boleh menangani suatu perkara yang melibatkan dirinya. Hal ini untuk menjaga objektivitas terhadap perkara yang sedang ditangani. Misalnya saja hakim tersebut menggugat seseorang dengan pokok perkara ganti rugi senilai 500 juta dan yang menjadi hakim adalah dirinya maka yang terjadi adalah hakim tersebut cenderung akan memenangkan dirinya dan mengalahkan tergugat. Jadi, meskipun hakim merupakan orang yang cakep, tetapi dalam hal-hal tertentu hakim tidak mempunyai kewenangan karena jabatannya. Contoh 4, menurut pasal 29 ayat 3, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Contoh 4, mempunyai persamaan dengan contoh 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih tegas mengatur bukan hanya hakim, tetapi juga orang-orang yang ada hubungan saudara sampai derajat ketiga. Misalnya hakim Andi bekerja di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Suatu hari, ada gugatan pidana terkait kasus penipuan uang senilai 200 juta antara Sinta dan Rahman. Ternyata Sinta adalah mantan istri dari hakim Andi. Jika hakim Andi adalah hakim yang menangani perkara tersebut, maka hakim Andi wajib mengundurkan diri dari perkara tersebut. Contoh 5, Pasal 1469 dan Pasal 1470 KUH Perdata. Pasal 1469 menyatakan bahwa para pegawai yang memangku suatu jabatan umum tidak boleh membeli barang-barang yang dijual oleh atau dihadapan mereka, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Pasal 1470 menyatakan bahwa tidaklah boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara. Hal ini bisa dilihat pada kasus pelelangan barang-barang yang disita oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Petugas lelang tidak boleh membeli untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan Menurut Prof, Mariam Darus Badrul Zaman, orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 433 KUH Perdata, yang termasuk orang di bawah pengampuan adalah 1. Orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu 2. Orang gila 3. Mata gelap dan 4. Boros Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata berlaku, meskipun orang tersebut kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Contoh 1, Udin sudah berumur 22 tahun, tetapi karena keterbelakangan mental maka Udin praktis tidak dapat melakukan perbuatan apa-apa selain bermain-main sebagaimana halnya anak umur 5 tahun. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Udin dirawat oleh paman dan bibinya. Udin mempunyai warisan rumah. Untuk membiayai hidup Udin sehari-hari, akhirnya rumah Udin dijual. Yang menjual rumah tersebut adalah paman Udin yang bertindak untuk dan atas nama Udin. Yang menandatangani perjanjian jual-beli rumah tersebut adalah paman Udin. Hal ini dilakukan karena Udin dianggap dungu sehingga tidak menyadari tanggung jawabnya. Contoh 2, Udin pernah mencintai wanita, tetapi gagal mendapatkan cinta sang gadis. Gadis tersebut memilih menikah dengan pria lain. Sejak saat itu, Udin agak terganggu jiwanya. Pada akhirnya, Udin dimasukkan ke rumah sakit jiwa, RSJ, untuk menjalani rehabilitasi. Setelah di RSJ sekitar 4 bulan, Udin diizinkan untuk berobat jalan. Semakin hari kesehatan jiwa Udin semakin baik, tetapi jika Udin kehabisan obat maka sakit Udin menjadi kambuh. Biasanya Udin akan bicara sendiri, marah-marah, dan tertawa sendirian. Akan tetapi, kadangkala Udin bisa menjadi layaknya orang dewasa dan normal. Pada suatu hari, Udin bermaksud menjual tanah kosong yang diwariskan orang tua Udin untuknya. Udin berdiskusi dengan Pak Umar. Pak Umar tertarik dengan tanah tersebut dan bermaksud membelinya. Setelah negosiasi dan mencapai kesepakatan harga, keduanya berangkat ke notaris untuk mengurus akta jual beli tanah. Mendengar informasi Udin akan melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Pak Umar, maka Paman Udin berusaha membatalkan perjanjian tersebut. Ternyata transaksi tersebut telah dilakukan dan perjanjian telah ditandatangani para pihak dengan diikuti tanda tangan saksi-saksi. Mengetahui hal tersebut, Paman Udin bermaksud memintakan pembatalan ke pengadilan. Penjelasan, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, jika tidak terpenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang memintakan pembatalan adalah pihak yang dianggap tidak cakap. Dalam hal ini adalah pihak Udin atau keluarga Udin. Pasal 433 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa orang gila berada di bawah pengampuan meskipun kadangkala orang gila tersebut sadar dan menjadi normal, gila menahun, kadang sembuh kadang kambuh gilanya. Gugatan yang diajukan Paman Udin adalah gugatan pembatalan perjanjian. Dalam proses persidangan, Paman Udin dapat memberikan bukti berupa bukti perawatan dan pengobatan di rumah sakit jiwa, bon, setruk pembelian obat. Saksi juga dapat dihadirkan baik dari rumah sakit yang merawat maupun masyarakat sekitar yang mengenai Udin. Pak Umar dapat dianggap melanggar asas iktikat baik sebab Pak Umar mengenai Udin yang gila dan memanfaatkan untuk diajak melakukan perjanjian jual-beli tanah. Dalam transaksi ini, Udin jelas tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Kesepakatan yang dibuat juga dalam situasi undu influence sebab Udin adalah pihak lemah dan sangat mudah dipengaruhi oleh omongan Pak Umar. Contoh tiga, Pak Karman adalah penjudi. Hampir setiap hari waktunya digunakan untuk berjudi. Jika sudah kalah dan kehabisan uang, Pak Karman akan gelap mata dan menjual apa saja yang bisa dijualnya. Motor, helm, televisi, handphone, perhiasan Bu Karman dan sebagainya. Hal ini membuat khawatir Bu Karman. Agar tidak terjebak dalam kemiskinan maka Bu Karman mengajukan penetapan ke pengadilan agar suaminya ditaruh di bawah pengampuan. Proses yang dilalui Bu Karman tidak mudah dan harus beberapa kali menjalani persidangan dengan bukti-bukti dan saksi. Akan tetapi, setelah penetapan dikeluarkan oleh pengadilan maka Bu Karman mendapat hasil yang manis. Mengapa? Sebab dengan adanya penetapan Pak Karman di bawah pengampuan karena gelap mata. Penjudi yang gelap mata, maka Pak Karman tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti menjual barang-barang meskipun barang tersebut atas nama Pak Karman. Semua jual-beli barang dilakukan oleh pengampu, wali yaitu Bu Karman. Contoh empat, Cynthia adalah anak tunggal yang sangat dimanja kedua orang tuanya. Sejak kecil, Cynthia selalu mendapatkan semua barang yang diinginkan. Hal ini menjadikan Cynthia menjadi sangat boros. Jika diberi uang berapapun, selalu Cynthia habiskan dalam satu hari. Penyakit, lapar mata, Cynthia semakin menjadi. Jika berjalan-jalan di pusat pertokoan, Cynthia selalu memborong barang. Barang-barang tersebut kadang tidak pernah dipakai atau hanya dipakai sekali. Setelah menikah, sifat boros Cynthia tidak juga hilang bahkan semakin menjadi. Puncaknya adalah ketika tagihan kartu kredit Cynthia mencapai 70 juta. Suami Cynthia sangat khawatir dengan perilaku Cynthia. Akhirnya, setelah menimbang cukup lama dan berkonsultasi dengan pengacara keluarga, suami Cynthia meminta penetapan pengadilan agar Cynthia berada di bawah pengampuan karena bersifat boros. Dengan penetapan ini, maka Cynthia hanya dibatasi menggunakan uangnya secara wajar. Meskipun undang-undang hanya mengatur tentang orang yang cacat mental sebagai orang yang tidak cakap, tetapi dalam praktik peradilan, ada orang yang cacat fisik dinyatakan sebagai tidak cakap oleh hakim. Misalnya saja orang yang mengalami struk, kelumpuhan sebagian atau total, dan tuli total. Orang seperti ini tidak dapat menjalankan sebagian kepentingannya sehingga memerlukan orang lain untuk membantunya. Hal ini dilakukan oleh hakim bukan untuk melakukan diskriminasi terhadap orang cacat, tetapi justru untuk melindungi kepentingan orang tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah materi topik ke-14 hukum perjanjian. Channel ini membantu masyarakat umum untuk menambah wawasan, dan bagi para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia akan membantu pemahaman kuliah. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.